Hah? Rumah kamu? Ya ampun, Nof. Kamu tuh gak usah perbaikin imit. Ngaku-ngaku rumah ini rumah kamu. Ini rumah bos aku, Nof. Yaudah kalau kamu gak pengen aku bertengkar, mending kamu pergi. Ini rumah bos aku. Dia yang kurang ajar. Ini Kak Syafian ada apa ya? Semalam telepon aku. Dan menyuruh aku sama Bu Bindi untuk datang ke rumah bos, pemilik perusahaan terbesar di pusat. Kenapa aku mau jadi judukan kayak gini ya? Aku takut nanti ada kesalahan lagi. Tapi setelah aku pikir-pikir dari semalam, aku kira gak ada kesalahan apapun di perusahaan. Ya di kantor cabang. Soal omset setiap bulan sudah ya selalu naik. Pekerjaan sudah selalu aku kerjakan dengan baik. Apa mungkin ada kenaikan jabatan ya? Akhirnya aku sama Bu Bindi harus datang kesana. Ngomong-ngomong Bu Bindi kemana sih? Kalau misalkan telat datang kesana kan gak enak. Kalau misalkan bosnya datang terlebih dahulu. Ya mau gak mau aku harus datang terlebih dahulu nih. Soalnya kan aku harus menghargai bos, pemilik perusahaan ini. Tapi sih aku sudah Uy Abu Bindi tadi pagi. Katanya sudah siap-siap dan mau berangkat. Semoga aja gak telat nih. Kalau misalkan telat, nanti apa kata bos? Soalnya yang mau kita temui kali ini kan bos besar nih. Bukan sembarangan orang nih. Kalau cuma klien-klien di perusahaan kan sudah biasa. Kalau untuk ketemu sama bos besar seperti ini kan jarang-jarang nih. Aduh. Aku takutnya nanti ada kesalahan yang gak aku ketahui di perusahaan. Akhirnya berimbas sama ya jabatan aku di kantor. Nah kalau misalkan naik jabatan ya enak nih. Kalau nanti turun jabatan ataupun aku diberhentiin, dipecat. Ini yang bisa, aduh yang gak bisa aku terima nih. Rasaan aku sudah kerja dengan baik nih di kantor nih. Tinggal gimana aku mengembangkan perusahaan. Bismillah aja, semoga aja ini kabar baik. Dan ini mengenai soal kenaikan jabatan aku sama Ibu Windy di kantor. Pak, gimana? Silahkan duduk dulu. Iya. Maaf ya Fer, aku telat tadi di jalan masih macet. Iya gak apa-apa. Gini, Pak Sofyan tadi malam itu kan sudah telepon sama aku. Aku sudah bilang kan sama kamu. Kalau misalkan kita berdua hari ini itu disuruh ke rumah bos besar. Iya kok bisa ya? Ya aku juga gak tahu dari semalam aku pikir-pikir. Aku takutnya ada kesalahan dari pekerjaan kita berdua. Malah nanti akan berimbas sama jabatan kita. Tapi kalau menurut aku kerjaan kita selama ini baik-baik aja kan? Iya tapi kalaupun kita ada kesalahan kayaknya dibahasnya di kantor dah ini kita disuruh ke rumahnya loh. Akan mungkin ada kenaikan jabatan ya? Kita berdua aja lah. Iya bener-bener. Ini kita tinggal kesana nanti. Dan semoga aja Pak Sofyan ataupun bos kita itu belum datang. Iya bener tapi itu yang disuruh bawa apa? Gak ada ya? Sepertinya sih gak ada kita. Cuma disuruh kesana dan gak perlu bawa apa-apa sih kayaknya. Ini emang gak dikasih tahu kita kesana ngapain gitu kek? Iya makanya. Kan kita juga bingung nih kayak gini. Aku bingung dari semalam soalnya Pak Sofyan gak kasih tahu apa-apa soal ini. Gimana ya? Ya udah deh yang penting kita positif thinking aja. Siapa tahu nanti akan ada kenaikan jabatan tapi kita berdua. Tapi ini emang kita berdua beneran? Kita berdua aja. Soalnya kan kita berdua di kantor udah tahu sendiri kan kerjaan kita gimana. Iya juga. Yaudah gimana nih? Kita mau berangkat sekarang atau ngumpul telepon Pak Sofyan dulu? Kalau menurut aku sih kita langsung berangkat aja ya. Soalnya kalau Pak Sofyan nelfon takutnya Pak Sofyan sudah di sana kan? Ya udah deh. Kamu sudah siap kan? Udah aku udah siap. Oh ya Wintal misalnya kamu gak keberatan aku buncing sama kamu aja. Aku yang bawa motornya. Oh ya udah ya udah gak apa Pak. Iya aku juga panas nih soalnya. Mobil aku belum di servis. Oh ya udah gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa lah. Ya soalnya kan nanti kamu malah marah-marah nih sama aku. Yang kalau kan kita tahu man. Gimana kita mau langsung berangkat? Iya kamu ke ambil tas dulu. Oh gak usah deh kayaknya. Lagian kan gak usah bawa apa-apa nih. Ya udah deh. Yang penting kita udah siap seperti ini. Ya udah yuk. Kamu udah gak ada yang ketinggalan kan? Gak ada. Alhamdulillah. Untuk perusahaan yang di pusat. Udah kekontrol dengan baik. Nanti aku serahkan sama bawahan aku aja. Ya aku kan setau sekali biasanya kesini. Bisa sama orang tua. Aku mau buat perusahaan yang dicabang. Walaupun aku udah punya perusahaan dicabang. Dan sekarang. Aku pengen pimpinan-pimpinan dicabang itu. Bisa ngadakan rapat di rumah aku ini. Daripada Pak Sorfian. Lebih datang dulu ke rumah. Ya mending aku ngambil uang di ATM. Karena aku gak punya uang cash. Buat dibeli. Oh iya satu lagi. Daripada aku naik mobil. Mending aku naik motor aja deh. Ya udah. Daripada lama-lama. Mending aku langsung ngerangkat aja. Gimana? Kalau dari Sherlock yang Pak Sorfian kirim semalam itu disini. Oh disini. Kayaknya ini deh rumahnya. Tapi kok masuk begini ya? Ya kayaknya Pak Sorfian juga belum datang. Iya. Gimana kalau kita lebih baik tunggu disini aja. Misalnya kalau misalkan kita masuk kan gak enak nih rumah bos. Iya sih. Pak Sorfian. Kita naik musiknya juga gak enak ya? Iya gak enak lah. Apalagi kan Pak Sorfian itu atas orang kita. Kalau kita sembarangan nelpon dia kan. Takutnya dia punya ya ada kepentingan yang lain kan. Malah kita ganggu dia. Iya iya tapi ini jamnya udah lewat banget loh. Iya gak apa-apalah. Aku pikir aku udah telat tadi. Yang penting kita sampai duluan disini. Iya iya tapi kalau dari atas mendagang time gini. Ah yaudah deh gak pernah salah emang ini atasan. Makanya kita itu punya peraturan. Pasal 1. Pasal 1 itu bos gak pernah salah. Iya bener banget. Oh iya. Kita ngomongin pekerjaan terus nih dari tadi. Iya iya. Aku mau tanya. Kamu punya temen apa gimana gitu. Maksudnya temen cewek kamu tau sendiri kan. Hah? Iya maksudnya. Kok Tung Ben banget sih Fer. Mimpi apa tadi malem? Mimpi apa sih ya gak mimpi apa-apa lah. Ya kan Tung Ben. Kamu sekarang udah umur berapa? Kenapa baru nanyain sekarang? Makanya aku baru sadar sekarang. Maka aku sudah mungkin hampir kepala tiga ya kali ya. Makanya aku mau ya nanya sama kamu. Siapa tau kamu punya kenalan yang bisa dikenalin sama aku. Yang belum punya pasangan. Kalau punya pasangan jangan dikenalin sama aku. Fer. Yang mau sama kamu tuh banyak kali Fer. Kenapa masih minta tolong sama aku sih? Kamu kan bukan cuma patah kerja aku di kantor. Kamu sudah aku anggap sebagai. Ya iya. Siapa tau pilihan kamu itu yang terbaik buat aku. Cuman kan kamu dilihat tampilan oke. Kerjaan udah bagus. Udah sukses. Apalagi bentar lagi kali aja naik jabatan. Siapa siapa yang gak mau sama kamu? Coba deh kamu goda cewek. Siapa kayak gitu. Kamu juga pasti temen cewek kan. Aku gak tau sendiri kan. Aku bukan tipe orang yang suka goda-goda cewek aku gak. Ya terus gimana dong semua itu berlalu dari. Kamu goda cewek. Masa aku sih yang mau goda cewek kamu. Aku salah orang. Aku goda-goda cewek. Ada cowoknya. Aku diantem. Aku dimukul gimana. Ya aku punya prinsip. Aku gak kenal sama perempuan. Ya ampun. Kenal sama perempuan. Ya bukannya apa-apa. Aku juga takut aja gitu loh. Kalau misalkan dikenalin sama kamu nih. Kan kamu tau. Temen kamu gak punya cowok. Ini kan Alina sama aku. Aku pengen cepet-cepet nikah. Pengen cepet-cepet anak gitu loh. Ada prosesnya tau. Gak murah-murah punya anak. Gimana sih. Makanya kalau kamu gak pengen salah orang. Harusnya kamu jadi dulu udah deket sama cewek. Kalau kamu baru kenal sekarang. Terus kamu ngajak nikah kan. Nanti kamu gak tau dia. Sebenernya gimana ceweknya. Atau gini tuh. Kan kamu dulu udah suka sama Sylvie kan. Sylvie. Itu loh. Anak Juragan itu. Oh itu ya. Iya. Kan kamu udah tau dia kayak gimana. Aku juga tau dia gimana. Jadi kayaknya cocok deh sama kamu. Tapi kalau sama Sylvie kayaknya aku. Gimana ya. Masih mikir-mikir lagi deh. Kenapa emang. Ya udah nanti aku jelasin deh. Yang paling penting sekarang. Aku pengen ya dikenalin sama temen kamu aja. Menurut kamu baiklah. Banyak sih. Bukan cuma mau pacaran. Aku pengen cepat. Iya sabar dong. Ya kan ada prosesnya juga. Ya udah udah nanti gampang aku cariin. Kamu sendiri gimana. Sudah punya ini. Enggak. Nah. Kenapa kamu belum punya. Aku bisa diselingkuhin. Aku bisa diselingkuhin. Jadi aku jomblo. Bertahun-tahun. Jadi aku trauma. Iya. Oke acara trauma. Iya aku trauma. Aku diselingkuhin lagi. Makanya kamu kalau pilih cowok itu. Pilih yang bener. Atau kamu nyariin aku. Aku nyariin kamu gimana. Begitu ya. Kimpaskan. Kamu pengen cari cowok yang gimana gitu. Kan kamu sebagai cowok pasti tau cowok tuh kayak gimana. Iya sih ya. Kan aku juga minta tolong sama kamu. Kamu juga bisa bantuin aku. Iya iya gampang. Gak tau cewek yang gini. Baiknya gimana. Aku kan gak mau sembarangan nanti. Sembarangannya tuh kayak gimana. Coba. Aku tiba-tiba pacaran sama cewek nih. Ya tapi kan. Cewek tuh kan harus ada sesuatu yang harus dipromosiin. Misal kalau barang. Barangnya bagus gitu. Kalau kamu kan mesti aku bilangnya. Dia udah mapan. Nanti. Kamu jangan bilang kayak gitu lah. Gimana dong. Gak mau nanti dia. Iya kalau misalkan nih. Kamu bilang kayak gitu. Iya. Terus dia mau gara-gara aku punya jabatan. Aku punya segalanya. Nanti kalau aku sudah jatuh miskin. Dia gak mau sama aku gimana. Kamu mau tau jawab. Iya iya. Makanya kamu bilang aja. Aduh. Ver semua cewek kayaknya kayak gitu deh. Pada matre. Susah carinya. Oh berarti kamu juga matre dong. Enggak dong. Enggak dong. Ya dikit. Kan realistis aja. Iya iya. Gak apa-apalah. Kalau dari awal kita kenal. Hanya karena apa yang kita milikin kan. Nanti takutnya dia gak tulus sama aku. Iya. Aduh. Kayaknya kamu mulai cari sendiri deh. Soalnya teman-teman aku pada gitu semua. Oh. Kalau kayak gitu semua sih. Lebih baik aku cari sendiri. Daripada nanti aku salah pilih. ya. Ya udah. Kamu cari sendiri aja. Kalau gitu. Aduh. Ini motor kenapa sih. Ya Allah. Padahal udah aku isi bensin. Kok mau gem banget sih ini motor. Mau gak di service kali ya. Gak apa-apa deh. Kan udah deket. Ini kita dorong aja sampai rumah. Nah. Ini motor berat banget. Panas juga. Loh. Loh. Ini. Ini kan. Nova ya. Loh. Nova ya. No. Kamu. 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 Kamu ngapain. Indi. Ferdi. Kamu ketemu sama temen lama itu harus nanyain kabar dong. Apa kabar gitu loh. Apa kabar Fer. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Fer. Kamu gimana Win. Baik. Kamu gimana kayaknya ini. Perhatian banget nih. Dorong motor. Tertik. Enggak mau. Mau pulang aja sih. Kebetulannya motor aku lagi. Mongguk mungkin enggak. Oh. Lama. Oh kamu gak punya duit buat nge-fitness service. Kamu juga aku punya duit buat nge-bengkel. Barusan. Oh ya enggak gitu juga Win. Kamu emang mau kemana nih hari ini. Oh kebetulan kita berdua ini mau ketemu sama bos kita. Ada kepentingan mau ke rumah dia gitu loh. Kita mau ke bos. Oh kamu udah kerja. Ya alhamdulillah kita. Ya iyalah gimana sih orang mau ke bos juga. Masih nanya mau kerja. Emangnya kayak gitu sih. Ini kan nanyanya baik-baik sama kamu. Ya sih. In kamu kenapa sih Win. Kamu ada masalah apa sama aku. Kamu nanya ya emang dulu kita pernah akur. Iya sih memang dari dulu tuh kita memang gak pernah akur. Cuman ya biasa aja kali Win kalau ngomong jangan kayak gitu. Kan dari dulu emang gak suka. Ada yang suka sama kamu. Kamu tuh cuma idaman cowok-cowok yang. Uh so keren banget. Terus kamu murahan banget kan dulu. Siapa sih yang suka sama kamu. Enggak ada kamu yang bertemu sama kamu. Emang iya kan. Kamu juga termasuk nih kayaknya nih. Iya dulu aku memang pernah suka sama Noppa. Tapi emang kenapa. Noppa kan orangnya baik. Gini loh sekarang. Kita bertiga sudah lama gak ketemu. Ya terus aku juga gak berharap ketemu kok. Ya kamu sama aku sudah kerja di kantoran. Jadi kamu harus berubah sama sikap kamu lah. Apalagi sama Noppa nih. Karena kita udah. Masa lalu ya udah. Biarkan berlalu. Sekarang yang penting omongin yang sekarang aja. Yang dulu biarlah. Dulu Win sekarang. Terus kamu gak aku baik sama kamu gitu sekarang? Ya gak gitu Win. Aku gak mau buat orang baik sama aku ya gak juga. Ya itu ya terserah kamu mau gitu. Ya tergantung kamu juga. Kalau kamu masih jadi cewe murah hantu. Bikir orang ilif-ilif sama kamu. Ya kamu tetep bakal dibenci tau sama orang. Astagfirullah. Iya kan. Betulnya nih kamu sendiri. Tadi tadi gak ada yang bantuin kan. Gak ada yang nawarin minta tolong kan. Bin kamu punya bales dendam sendiri. Apa kamu ngomong kayak gitu sama aku. Bukan dendam. Aku dari dulu emang gak suka sama kamu. Jadi kenapa kamu harus muncul di depan aku sih hari ini. Hari ini aku mau naik jabatan. Tahu gak. Iya gak fair. Kita kan kerja di kantoran. Kita mau naik jabatan. Gaji kita udah gede juga. Kita bertahun-tahun gak ketemu. Setelah ketemu sama kamu. Tapi kelakuan kamu tetep kayak gini aja. Ya kalau sama kamu ya. Sampai sepanjang masa juga pasti kayak gini lah. Emang aku salah apa Win sama kamu? Kamu nanya lagi kamu salah apa? Kamu gak ngecek interpeksi diri atau kamu ngaca dulu gitu. Ya kamu salahnya dong. Apa tuh kamu sih? Win-win gini gini. Yang perlu rupa itu kamu kayaknya. Ini punya salah apa sih sama kamu? Loh Fer? Kamu kok malah ngebelain dia sih Fer? Kamu ke temen aku Fer? Gimana sih? Tapi kan disini aku cuma. Iya. Biar kalian itu gak bertengkar gitu loh. Masa iya kamu gak lama gak ketemu sama Nova. Sikap kamu masih kayak gini. Yaudah kalau kamu gak pengen aku bertengkar. Mending kamu pergi aja sekarang. Yaudah Fer kamu gak usah belain aku. Bukannya gitu loh. Iya dia juga gak minta dibelain kok. Kamu sok-sokan banget. Kamu naksir ya sama dia? Enggak. Aku gak naksir. Cuman kan disini aku cuma menengai aja. Biar kalian tuh gak tengkar di jalan kayak gini kan gak enak gitu. Fer, aku nih gak ditengkar sama dia. Cuman dia aja tuh. Mungkin ngomongnya gak jadi. Ya kamu gak usah sewat gitu ya. Aku mau teriak gimana kek sama kamu. Gak ada orang yang mau nolongin kamu. Sampai juga aku minta tolong sama kamu Win. Sampai juga. Aku gak bakal minta tolong sama kamu. Yaudah. Atau mungkin kamu nanti yang butuh sama aku ya. Dih. Ngomong apa sih ngaco banget. Aku tuh sekarang udah cukup banget. Gak perlu minta tolong sama siapa pun. Apalagi sama orang kayak kamu. Emang aku orang gimana sih di mata kamu Win. Sampai-sampai kamu ngomong yang sok ngerendahin orang kayak gitu Win. Kamu dari dulu emang cewe miskin. Tapi sok cantik tebar persona dimana-mana. Terus cowok-cowok padahal suka sama kamu. Kamu pikir itu bukan harga diri banget buat cewek-cewek yang udah mapan. Yang udah kaya. Tapi gak ada yang naksir. Tau gak? Aku bukan sok tebar persona ya Win. Terus apa? Ini aja Verdi aja. Ya atau mungkin dia memang suka dari dulu. Emang kenapa kalau dia suka? Kamu tuh selain tebar persona juga kegeeran. Kamu tuh cemburu. Dih ngapain cemburu. Aku loh gak cemburu sama kamu. Gak level banget sih. Emang aku gak pernah yadiri deh. Kayaknya kamu nih. Kamu tuh percaya dirinya kelewatan, Nof. Udah-udah sekarang gini aja. Sekarang gini aja. Kalau misalkan gak ada yang bantuin kamu. Aku yang bantuin. Gak boleh. Kamu gak boleh bantuin cewek miskin ini. Gak boleh. Gini loh meskipun. Kita nih ada urusan yang lebih penting daripada ngurusin dia Ver. Nah cuman kan. Kita masih belum ketemu sama bos kita. Jadi apa? Ya bentar lagi dia dateng. Makanya nih kamu ngurusin motor kamu ini. Terus kamu pergi dari sini. Karena bentar lagi bos aku datang pakai mobil. Motor kamu ngelangin banget. Motor kamu sih mau menerima karyawan kayak kamu. Loh. Kita nih kerja di perusahaan besar Nof. Win percuma. Punya sejarahnya besar. Sejarah tinggi. Tapi kalau punya kamu. Kamu yang kayak gitu. Bu pilih sekarang aku sukses. Bu pilih sekarang aku sukses. Gak tau orang itu gimana. Oh gak tau sama kamu. Udah tau. Udah dulu udah jelas juga sekarang. Kamu masih garang motor gini. Win itu kan dulu. Kita bertahun-tahun gak temu. Setelah kita ketemu kamu malah kayak gini sama aku. Iya terus aku mau maunya aku gimana. Baik sama kamu gitu. Oh gak banget. Bukannya dalam hidup kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya. Bukan kayak gini. Iya dalam hal lain kalau buat kamu ya gak penting lah. Kenapa kamu milih-milih orang. Ya terus aku lah hidup-hidup aku. Udah udah udah. Ini lebih baik. Kita damai aja deh kamu. Eh kamu pikir aku bisa damai sama dia. Iya lupain kalau misalkan Nova itu punya masalah sama kamu udah lupain aja. Dulu harga diri aku hilang banget loh gara-gara dia. Mikir gak sih kamu. Kenapa sih dari-tari belain dia terus. Kan aku temen kamu Fer. Iya bener gak usah ikut campur. Kamu ini kasih tau sama Win ini Fer. Daripada sok ngomongin orang yang gak jelas. Iya bener. Eh yang gak jelas tuh kamu ya. Kalau kamu emang gak ada kepentingan disini mending pergi aja. Gak usah cek iman udah sama Ferdi. Yaudah daripada aku terus ngeladenin kamu. Mending aku mau masuk aja. Yaudah sana. Gak usah ya kamu bantuin. Enggak. Loh eh mau kemana? Yang jalannya disana loh. Aku mau masuk ke dalam rumah aku. Hah? Rumah kamu? Ya ampun Nov kamu tuh gak usah perbaikin imit. Ngaku-ngaku rumah ini rumah kamu. Ini rumah bos aku Nov. Ya ampun. Kamu gak percaya. Kamu jangan bikin kamu hidupnya makin prihatin dong. Kamu pikir aku kasian sama kamu. Kamu kayak gitu. Masalah apa? Mending kamu jalan lurus aja. Kamu tuh salah alamat Nov. Ini bener rumah kamu. Aku gak salah. Enggak. Iya kamu kok percaya sih. Ini rumah. Masanya Nova mau bohong sih sama kita. Ini rumah aku. Setahun sekali aku pulang ke rumah sini. Mana ada bos kayak gini. Agak logis dong. Emang mau kamu ketemu sama siapa sih? Sama bos. Bos besar di perusahaan aku. Dimana rumahnya? Ya disinilah dimana. Gimana sih dari tadi? Udah tungguin aja. Eh kamu kalo dibilangin gak usah nyolot ya. Udah deh ya pergi aja sana. Kau usah gangguin kita. Kita udah ada urusan lebih penting. Kamu gak usah gangguin aku juga lah Win. Lah Neb. Gak sopan banget sih. Ini rumah bos aku. Kapan gak? Dia yang kurang lajar. Siapa sih yang ngakuin temen sama dia? Dari tadi kayaknya yang ngomongnya sembarangan itu kamu ya? Eh kamu kok jadi gitu sih? Win. Kamu jangan keterlaluan ya Win ya. Ngapasih. Mungkin kamu tar lagi yang malu loh. Mau perlakukan aku seperti itu. Apa yang aku harus malu love? Disini kamu yang harus malu. Tau. Kamu gak malu masih berdiri disini? Udah Win udah. Mungkin yang punya rumah dateng loh. Jelas-jelas yang punya rumah ini akuin. Pak Sofian. Udah dateng pak. Ya kalian apa-apa kayaknya kalian. Kenapa pak? Marah-marah sama Bu Nova sih. Bu Nova? Kebetulan Bu Nova ini temen kita dulu waktu sekolah. Pak Sofian. Apa aku sama Bu Nova ini? Bu Nova ini kan pimpinan pusat. Apa pak? Jadi? Bu Nova. Ya iyalah. Bu. Jadi pemilik perusahaan kita tempat-tempat kita bekerja Bu Nova? Kebetulan perusahaan yang di pusat yang pimpin itu Bu Nova. Secara tidak langsung kalian juga bekerja sama Bu Nova. Kenapa? Kamu kaget. Kalau aku pimpinan pusat dan Pak Sofian itu pimpinan cabang disini. Aku minta maaf love. Minta maaf apa Win? Ya tadi aku kasih laluan. Kamu udah dorong aku kayak gitu. Aku kan sudah bilang sama kamu Win. Jangan pernah ngerendahin orang kayak gitu. Kamu kan gak tau dia gimana. Kita bertahun-tahun lama gak ketemu. Setelah ketemu kamu malah memperlakukan aku kayak gitu. Tapi nyatanya apa? Kamu masih kerja di perusahaan aku Win. Dan aku memang minta Pak Sofian buat rapat di rumah. Biar apa? Aku biar tau kinerja di perusahaan aku sendiri. Ya aku minta maaf Nof. Aku janji bakal perbaikin diri dan aku udah menyesal Nof. Maaf ya Nof. Setelah apa yang kamu lakuin kamu menyesal. Oh iya Pak Sofian. Aku minta Pak Sofian buat pecat si Win itu. Jangan lagi bekerja di perusahaan. Nof. Jangan aku minta maaf Nof. Kecuali Pak Ferdi ya Pak. Karena Pak Sofian bertanggung jawab. Jangan gitu dong Fer. Ini aku gak punya puasa apa-apa di sini. Salah kamu sendiri kan dari tadi aku malah. Ya bantuin aku dong. Ini Bu Nova apa gak ada kesempatan itu. Iya kasih saya kesempatan. Bu. Aku gak mau nyerima kerewan kayak dia. Kesalah. Karena turun di perusahaan mengedepankan sikap dan attitude yang baik. Karena sikap kamu sudah keterlaluan. Dan aku gak mau nyerima kamu lagi Win. Mending kamu kerja di perusahaan lain aja. Aku janji akan perbaiki diri. Kita lebih baik. Meeting aja di dalam. Jangan urus. Fer. Minta maaf ya aku gak bisa butuhin kamu ya. Pak. Mending sekarang kamu pergi aja. Dan besok kamu jangan di kantor lagi. Pak saya minta maaf Pak.